PORANG Porang, salah satu jenis umbi-umbian yang tengah jadi perbincangan setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyebutnya sebagai makanan masa depan. Sejenis umbi-umbian yang bisa dijadikan beras, sirataki, campuran produk makanan, sampai kosmetik ini dikenal kaya akan manfaatnya. Di Kabupaten Cianjur, porang mulai berkembang menjadi bisnis yang menjanjikan dalam sektor pertanian. Lahan seluas 6 hektare di desa Sindang Asi, kecamatan Karangtenga Kabupaten Cianjur ini menghasilkan 200 ton porang. Setelah panen, porang dengan bentuk umbi basah disortir hingga diolah menjadi bentuk chip sebelum dijual ke luar daerah seperti Madiun dan Semarang. Sementara menurut petani porang, teknik penanaman porang terbilang mudah karena hanya mengandalkan air yang cukup dan juga pupuk organik. Dari awal penanaman hingga masa panen, bisa memakan waktu 6 hingga 7 bulan dengan bebot umbi kisaran 8 oz hingga 2 kg. Sedangkan untuk harga jual, 1 kg porang dalam bentuk umbi basah dijual 7.000 rupiah. Sementara untuk porang yang sudah diolah dan juga dikeringkan menjadi chip, dijual 45.000 rupiah per kilogramnya. Sementara nilai ekonomis, alhamdulillah, kalau bisa disebut lumayan lah. Kalau dibanding dengan tanaman-tanaman lain gitu kan, sesamping juga kita memanfaatkan lahan-lahan yang gambut, yang tidak produktif untuk ditanami porang ya sekalipun. Untuk hasilnya pun ya bisa lah, satu tahun sekali untuk umroh gitu. Dan pasar sangat terbuka ya? Dan pasar sangat terbuka, sangat terbuka sekali. Bahkan bisa disebut no limit. Selain bentuk umbi basah dan chip, porang dalam bentuk kecil atau yang dikenal dengan katak porang ternyata lebih bernilai tinggi. Mengingat digunakan sebagai bibit yang bisa ditanam kembali. Harga di pasaran untuk 1 kilogram katak porang berkisar 200 hingga 300 ribu rupiah. Rendah kalori dan juga rendah kadar gula, porang diakini sebagai makanan pokok pengganti nasi yang lebih sehat. Sehingga porang diharapkan bisa menjadi komoditas ekspor andalan Indonesia. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat